Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Youtube Ahmad Daris Effendi Pada kesempatan kali ini ada hal yang menarik untuk saya bahas Anda mungkin sudah punya kartu yang seperti ini Ini adalah kartu Indonesia Sehat atau KIS KIS, kartu ini bisa digunakan untuk berobat Terutama bagi warga yang kurang mampu yang memiliki kartu ini Bisa untuk berobat gratis Dan 7 hari yang lalu saya sempat mengupload informasi terkait Bagi yang memegang kartu KIS seperti ini Akan bisa mendapatkan bansos hingga 3 juta rupiah Informasinya bisa Anda simak ya pada link yang ada di atas ini Atau Anda bisa klik video saya yang bergambar seperti ini Ternyata setelah saya mengupload informasi itu Ada salah satu sobat netizen yang bertanya sangat bagus sekali Pertanyaannya adalah sebagai berikut Semua pensiunan kartunya KIS Nah apakah pensiunan itu juga akan berpeluang Untuk mendapatkan bantuan yang pernah saya upload pada video saya kemarin ini Nah pada kesempatan kali ini akan saya kasih penjelasan kepada Anda semua Terkait perbedaan kartu KIS bagi warga yang kurang mampu dan warga yang sudah sejahtera Bagi Anda yang ingin tahu bagaimana penjelasannya Anda bisa simak penjelasan pada video saya kali ini sampai tuntas tentunya ya Mohon jangan dipercepat informasinya Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari Dan berikut informasinya Baik Bapak Ibu sekalian Seperti yang tadi saya sampaikan pada pembukaan video Jadi saya pernah mengupload ya Informasi pada Youtube ya Yang informasinya sebagai berikut Dimana judulnya Pemegang Kartu KIS ya Itu bisa mendapatkan bantuan maksimal sampai 3 juta rupiah Dan ini faktanya Video ini sudah pernah saya upload Nanti kalau Anda ingin tahu informasinya Link videonya sudah saya sertakan di deskripsi video ya Berikutnya ada pertanyaan dari netizen yang bertanya seperti ini Semua pensiunan kartunya KIS Nah pada kesempatan kali ini Saya akan menanggapi pertanyaan dari salah satu sobat netizen Dan juga video saya yang pernah saya upload Agar tidak salah paham ya Baik Kartu KIS Kartu Indonesia Sehat itu bisa dikatakan terbagi dua jenis ya Yang pertama adalah kartu KIS bagi mereka yang mendaftar secara mandiri Atau mungkin didaftar oleh perusahaan ya Yang kedua adalah kartu KIS yang diperoleh dari pemerintah Terkhusus ini bagi warga yang kurang mampu Ini sama Kedua kartunya ini sama-sama kartu Indonesia Sehat ya Sama-sama berwarna hijau Dan tampilannya semua persis seperti ini Jadi jangan sampai salah paham ya Terkait kartu KIS ya Yang membedakan apa dari kedua kartu ini Yang membedakan adalah iurannya Ingat ya Yang membedakan adalah iurannya Apakah iurannya berbeda? Tentu berbeda ya Kalau kartu KIS pemerintah ya Dari pemerintah untuk warga kurang mampu Iurannya itu dibayar oleh pemerintah Jadi Anda sebagai penerima kartu KIS dari pemerintah itu Tidak mengeluarkan sejumlah uang ya Untuk membayar biaya iuran kesehatan Ya otomatis tiba-tiba iurannya lunas Begitu ya Kalau kartu KIS yang mengangsur sendiri Atau kartu KIS mandiri Ini biasanya ada juga yang dapat dari perusahaan Atau mungkin dari lembaga tempat dia bekerja Dan lain sebagainya Kartu KIS ini Yang dari perusahaan atau tempat bekerja itu Bisa jadi dibayar oleh perusahaan atau lembaga Atau bahkan dia sendiri yang dengan sengaja mendaftarkan diri Untuk mendapatkan kartu KIS atau BBJS kesehatan Yang dimana angsurannya tentu dia sendiri yang membayar Jadi bukan dari pemerintah Lalu pada video saya seberikut ini yang pernah saya upload 7 hari yang lalu Itu kartu KIS yang mana? Apakah yang mengangsur sendiri atau mandiri atau dari pemerintah? Nah itu tentu yang dari pemerintah ya Kartu KIS khusus untuk warga kurang mampu Jadi video saya yang kemarin saya upload itu adalah Kartu KIS khusus untuk warga kurang mampu Bukan kartu KIS untuk pegawai Ataupun yang mandiri ya Bukan ya Jadi mohon jangan sampai salah paham nanti Nanti dikira Ini saya punya kartu KIS Saya mengangsur sendiri BBJS-nya Tapi kok tidak ada bantuannya? Nah itu yang salah pemahaman Ya tidak apa-apa Salah paham Mungkin juga belum tahu Nah pada video saya kali ini Saya berusaha untuk memberitahu kepada Anda semua Begitu ya Selanjutnya Apakah info yang pernah saya upload ini adalah huaks? Tentu tidak ya Tentu tidak huaks Apakah memang benar ada bantuannya? Ada bantuannya Tapi tidak berupa uang tunai Ingat ya Tidak berupa uang tunai Nanti ngiranya kartu KIS dari pemerintah yang Untuk warga miskin ini ada uang tunainya Bisa dicairkan Tentu bukan seperti itu Ingat ya pada video saya yang saya upload ini Saya tidak menjelaskan disana cair tunai Silahkan nanti videonya bisa Anda cross check ulang ya Jadi dipahami betul isi videonya Agar tidak salah paham Yang dimaksud bantuan dalam bentuk 3 juta ini adalah Bantuan dalam bentuk jasa layanan kesehatan Yang biasanya kalau Anda di rumah sakit ya Untuk operasi dan sebagainya itu membayar mahal Tapi kalau pakai kartu KIS insya Allah bisa gratis Atau bahkan meringankan biaya berobat Lalu juga bagi pemegang kartu KIS ya Biasanya ya Tidak semua tapi biasanya dia dapat bantuan yang lain Seperti PKH Ataupun sembako Ataupun bantuan yang lain ya Kalau di total nominalnya ya bisa lebih dari 2 juta rupiah Ada yang lebih dari 3 juta Nah yang dimaksud 2 juta sampai 3 juta itu adalah Bantuan PKH nya dia ini Ataupun bantuan sembako BPNT nya ini Jadi bukan KIS nya ini Kalau KIS nya ini per bulan Apa namanya Sekitar 40an ribu ya 43 atau tidak salah ya Intinya BBJS Kesehatan kelas 3 Begitu ya Nah jadi begitu penjelasan yang bisa saya sampaikan ya Pada kesempatan siang hari ini Semoga informasinya bermanfaat Selamat beraktifitas Mudah-mudahan Anda semua Di hari Selasa ini Dilancarkan segala aktivitasnya Dimudahkan dalam mencari rejeki ya Amin Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap Ketemu lagi nanti dengan saya Haris Di info Bansos berikutnya Dan satu lagi sebelum saya tutup Silahkan Anda subscribe Bagi Anda yang belum subscribe Di channel Youtube Ahmad Haris Effendi Terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton